Halo semuanya balik lagi di bojok ya hari ini kita mau bahas lagi soal strategi yang cukup penting yaitu strategi rotasi dan ganking trio midlaner di meta season 18 mobile Legends seperti yang kita tahu tim meta ini midlaner biasanya diisi oleh tiga roll Hero ya itu satunya hypercore dengan attribution satunya support atau magi dan satunya lagi tank untuk roaming tapi di gameplay kali ini karena publiknya pick tank lagi jadi core di mid pakai dua tank dan kadita jadi offline ya ini seperti biasa ya di awal setelah beres clear minion cornya ambil bahagian satu tank dan atau support sebenarnya kalau pakai support magi ini clearland tugasnya magi karena cenderung lebih lebih cepat mereka digerling game ya tapi karena kita pakai dua ting jadi dibagi dua tugasnya tank satunya tb-in bar satunya lagi untuk clear line ini daul rotasinya main normal dan aman ya habis minion kedua core ke bottom line buat ambil buff atau red buff ya ke buff bawah maksudnya bukan ke bottom line selalu red buff balik lagi ke mid buat clear minion sebelum rotasi ke lain lain buat melakukan gengki keputusan rotasi juga penting ya tergantung dari gimana kalian ngebaca minimap dan gak asal rotasi ini tadi karena tigrialnya sempat muncul diarah top lane jadi kemungkinan besar yes 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 mereka juga ada di sana ya dan ternyata perkirannya bener ya isun-sien ada di top lane jadi kita ada peluang yang buat nyiduk isun-sien karena tigrialnya telat nge-backup jadi otomatis yusun-sien bisa take a feel lumayan buat bikin buff yusun-siennya jadi gak guna ini kanis karita sama halo sibuk ngejar uranus jadi harit clear minion dulu supaya enggak masuk tower minionnya uranus juga udah se-level 5 sebenarnya lepet cepet banget ya udah levelnya sementara dua tank kita masih level 3 karena dirasa gak terlalu berguna alias buang-buang atau aja kalau ngejar uranus maka balik lagi aja ke lane masing-masing dan lakukan tugasnya masing-masing dan ini juga udah menit ketiga ya total juga udah muncul dan bisa diamanin tapi jangan lupa clear minion mid terlebih dahulu tapi karena yusun-sien belum ambil buff yu otomatis dia bakalan ambil buff buff dulu begitu juga dengan harit jadi masih ada waktu di bottomline juga offliner kita unggul lawan yuzhong jadi midliner bisa lebih sering gang ke top lane dan kebetulan di top lane juga ini ada turtle jadi makin enak buat menguasai area ini kalau halidnya unggul di bawah di sini kami mau lanjut ambil turtle dan yang kelihatan di map baru Tigreal dan Angela sama uranus ya yusun-sien lama juga ulti buat open map ya otomatis mereka pada tahu kami lagi turtle untungnya harit masih punya ray tree dan yusun-sien juga kurang pas timingnya jadi turtle bisa diamanin ini karena mereka terlanjur maju jadi mau gak mau kita ladangin luar ya lagi yang Tigreal lawan juga udah sekarat terus juga ini posisioning yusun-siennya terlalu maju dan Angela juga udah lagi masuk jadi sebenarnya bisa dicuduk tapi karena Angelanya punya spin maka dia bisa lalu sekali ini gak rugi ya meskipun halid mati di bawah tadi kita tukar dengan yusun-sien dan Tigreal di mid lane ini karena Angelanya sendirian di mid jadi kami coba buat zoning aja sekalian untuk cicil-cicil tower mid lane tapi musuh gak kelihatan di map dan ternyata mereka rotasi ke mid lane buat ngebantu Angela yang lagi di game nah disini meskipun gua keciduk haritnya berhasil take off atau shutdown si yu zhong yang lumayan dapat tambahan gold ini helosnya ke atas buat bantu kadita tapi harit tetep clear mid dulu karena yusun-sien dan Tigreal juga ada di sana ada di mid ya di sini open map sekaligus nyicil darah halos di atas habis ini kita langsung geng ke atas buat ngebantuin si kadita karena Minion mid baru spawn jadi masih sempet ini untuk rotasi ke atas dan bantu kadita dan halos halosnya mati duluan ya tapi kita masih punya harit dan ultimate nya juga belum keluar jadi kita bisa siduk antara Angela atau Uranus siapa duluan yang kena dan kebetulan Uranus dan Angelanya kena ya dua-duanya yusun-sien sama Tigrealnya juga kebawah ya karena tadi yu zhongnya mati jadi mid kita juga aman gak ada yang ganggu gak ada yang push setelah top lane-nya aman begini jangan lupa ambil turtle karena kemungkinan musuh ganggu juga kecil ya paling juga Tigreal yusun-siennya baru mau balik lagi ke mid atau ambil buff top lane mereka juga sekarang belum balik lagi si Uranus ya karena rame di mid dan Uranus juga baru muncul di top lane jadi kita bisa geng yu zhong di bawah yang otomatis pasti sendirian disini pada ngeluarin skill semua ya sebenarnya perlu nggak perlu sih karena yang di game cuma satu orang rada sia-sia yang ngeluarin skill biasanya kalau udah begini mid laner mereka antara ngebantuin ke bawah atau gantian gangguin offliner kita yang di atas yang sendirian jadi ada kemungkinan di mid ada satu hero yang sendirian atau gak dijaga sama sekali dan kebetulan disini yang jalannya sendirian terus ke jiduk juga yu zhong juga ulti open map kemungkinan balik ke mid atau lanjut ngebuff atau di atas ya di sini Tigrealnya juga telat datangnya ya yu zhong juga belum muncul di map sementara kita dapat dua turret ternyata yu zhongnya juga baru beres ambil red buff dan karena inisiasi mereka nggak pas jadi muncul dulu karena hari sudah bisa parmi sendiri jadi tanker kayak baksa ini enak rotasinya buat nge backup lane yang lagi digangguin lumayannya sekadar untuk ngusir pelawan yang gangguin offliner kita di atas sebenernya halid dibawah minta bantu ya tapi karena di mid juga ada peluang buat ngegang jadi harus diberesin dulu nih lagian di zhong juga pasti lagi ambil blue buff karena dari tadi nggak kerasa di minimap kalau lawan di mid lane hancur biasanya offliner mereka juga bakalan mundur dan backup lane ke lane lainnya yu zhong juga dibawah mati mid rata otomatis tinggal uranus doang di top lane peluang untuk turtle yang kedua ya minion kita dibawah juga maju ya jadi ngasih jalan banget buat halid buat rotasi dan membantu lain-lain tapi sementara disini kami turtle halidnya lanjut push bawah dan kaditanya juga push top lane ya biasanya setelah sideline kita dapat red maka bakalan pada ada pasukan tambahan buat membantuin geng di mid kalian lihat di map ya yu zhong sini ada di cara red buff dan cukup jauh dari tank atau dari tigrelnya enak pokoknya kalau koron mereka udah dapet otomatis kita menang damage ya azab untuk player yang suka cetas-cetas sementara di atas uranus yang ngotot gangguin kadita di mid tim dan toilet mereka juga habis jangan lupa ambil buffnya ya supaya korlawan frustasi mereka juga rotasi kebawah jadi kita dapet free turret lagi nih di mid lain you destroy the courage legendary your resurrecting game has been your team destroy the courage our courage has been destroyed kalau udah begini sih tinggal push minion doang zoning sama ambil Lord Khan dan langsung n jangan terlalu hobi main late game uranus lawan juga ngapus di bottom line ya jadi karita harus backup dan nggak bisa bantuin Lord disini sebenernya terlalu maksa ya karena halosnya juga udah mati harusnya bisa ambil Lord atau minimal mundur dulu gua mau maju disini karena ada minion dan kirain haritnya ngehit tower ya tapi malah musuhnya pada maju dan disini gua kecidup setelah cukup sulit menembus pertahanan lawan jadi kita memutuskan untuk minta bantuan Bapak Lord yang terhormatnya uranusnya masih ngotot split push ya di top lane paling dia nyumput di rumput ini nah gua kira uranus balik ya enggak taunya masih balik lagi dan gua tinggalin ke mid buat bantuin end karena Lordnya udah maju dan siap untuk menghancurkan besi lawan kalau sudah begini usahain langsung end ya jangan kesenangan atau nunggu late game ya main objektif aja hit to rate nya karena ada kemungkinan kamplik juga izin sini late game meskipun secara komposisi Emang kita punya harit yang udah unggul dari awal kalau udah di pokok late games agak susah ya sekian dulu kurang lebih seperti itulah gambaran rotasi dan genking kalau kalian main trio mid laner ya mudah-mudahan video ini bisa berguna terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.